Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar soli-soliha hari ini? Alhamdulillah, saya hebat, saya sehat Yes, Allahu Akbar Tepuk anak soli Rajin sholat Rajin ngaji Orang tua Dihormati Cinta Islam Sampai mati La ilaha illallah muhammadur rasulullah La ilaha illallah muhammadur rasulullah Yes, Allahu Akbar Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini Kita buka kegiatan kita hari ini dengan bersama-sama membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Kita akan belajar materi tematik muatan SBDP Yaitu tentang mengenal karya ekspresi 2 dan 3 dimensi Karya ekspresi sering juga disebut dengan karya seni rupa Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan Karya seni rupa dapat dibagi menjadi dua Karya seni rupa adalah karya seni rupa yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar Atau karya yang hanya dapat dilihat dari satu arah pandang saja Contohnya Seni lukis, seni lukis, seni grafis, seni ilustrasi, dan sebagainya Yang kedua Karya seni rupa 3 dimensi Karya seni rupa 3 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi Atau karya yang memiliki volume dan menempati ruang Contohnya, seni patung, seni keramik, seni arsitektur, dan lain-lain Karya seni yang akan kita pelajari kali ini adalah karya seni kolase Kolase adalah contoh karya ekspresi dua dimensi Berikut contoh karya kolase Benny membuat kolase menggunakan kertas origami Awalnya, kertas origami disobek kecil-kecil Selanjutnya, kertas origami ditempelkan pada bentuk yang sudah disiapkan Benny membuatnya dengan hati gembira Itulah tadi materi kita hari ini Yaitu tentang mengenal karya ekspresi dua dan tiga dimensi Salah satunya adalah kolase Sebelum ustazah tutup Ustazah akan memberikan tugas kepada soli-solihah Untuk membuat kolase dari gambar berikut Baik, sebelum ustazah akhiri Marilah kita bersama-sama membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Ustazah mohon maaf Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi Ustazah tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh